Sofa anak yang rajin. Dia setiap hari belajar. Walaupun tidak ada PR, dia tetap belajar. Tapi hari ini tidak seperti biasanya, sangat panas. Sofa sangat tidak nyaman dengan rasa panas. Nih, Bah, hari ini dari siang panas terus ya. Aku jadi tidak betah. Oh iya, bagaimana kalau kipas dinyalakan? Betul, Nih, Bah. Sofa dan Nih, Bah, mengambil kipas angin yang ada di dekat TV. Kita dorang, Nih, Bah. Satu, dua, tiga. Terus, berat juga. Sofa dan Nih, Bah, berhasil menggeser kipas angin. Bismillah. Sekarang kita pilih kecepatan nomor satu saja. Apa yang terjadi? Kenapa kipas tidak mau menyala? Nih, Bah, kembali melepaskan kabel dari stop kontak, lalu memasukkannya kembali. Coba tekan tombol yang nomor dua, Sofa. Oke. Hmm, bagaimana ya? Minta bantuan Ibu, yuk. Iya. Ibu, Sofa minta tolong boleh? Ada apa, Nak? Itu, Bu. Kipas angin kita tidak mau menyala. Oh, coba Ibu cek. Sepertinya tidak ada yang rusak dengan kabel ini. Coba Ibu masukkan kabelnya ke stop kontak. Tuh kan, Bu. Tidak menyala. Betul, Nak. Kipas anginnya rusak. Ya, masih kepanasan, deh. Sabar, Sofa. Oh, Sofa kepanasan. Kita buat kipas dari kertas ini, ya. Sofa dan Niba kebingungan. Apa bisa membuat kipas dari kertas? Akhirnya, Sofa dan Niba menuruti apa, kata Ibu. Nah, peralatannya sudah siap. Sekarang, lihat Ibu cara membuatnya. Pertama, kita potong kertas karbon secukupnya berbentuk bersegi panjang. Kedua, kita lipat sedikit kurang lebih satu sentimeter. Lalu, lipat lagi dengan arah yang berlawanan. Begitu seterusnya, hingga selesai. Terakhir, lipat menjadi dua. Kemudian, ujung paling bawah kita lipat sedikit. Dan kita beri lem, deh. Kipas tangan sudah jadi. Wah, iya, Bu. Tidak berat. Jadi tidak mudah lelah saat mengipasi. Ibu pintar ya, Sofa. Iya dong, kan ibunya Sofa. Ya sudah. Sofa, lanjutkan mengerjakan PR-nya. Baik, Bu. Ayo, Nibah, kita tidur. Apa kamu masih kepanasan, Sofa? Tidak terlalu sih, karena sudah ada kipas buatan ibu. Nibah, apakah kamu mau mengipasi iku dengan kipas ini? Hehehe. Hmm, gimana ya? Oke, tapi sebentar saja ya. Akhirnya, Sofa tidur. Dia sudah tidak merasakan panas lagi. Nibah dengan senang hati mengipasi Sofa. Sampai jumpa.